Pemirsa saat ini angka stunting atau kekerdilan pada anak di Indonesia sudah mencapai 24,4% dan ditargetkan mencapai 14% pada 2024. Kabar baiknya angka stunting di Jawa Barat sudah di bawah 13% yang artinya sudah lebih dari target nasional. Har tersebut diungkapkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di kegiatan Apel Siaga Tim Pendamping Keluarga Nusantara Bergerak Kamis 12 Mei 2022 di Subang. Jawa Barat menargetkan zero stunting pada 2023. Saat ini pun angka stunting di Jawa Barat sudah di bawah 13%. Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, hal tersebut salah satunya dipengaruhi inovasi penanganan stunting yakni program Ojek Makanan Balita atau Omaba. Angka tersebut pun sudah lebih baik dari target nasional. Menurut Kepala BKKBN Pusat Hasto Wardoyo, berdasarkan SSGI atau Survei Status Gizi Indonesia tahun 2021, angka stunting di Indonesia mencapai 24,4% turun dari 27,67% pada tahun 2019. Pihaknya pun menargetkan angka stunting di Indonesia mencapai 14% pada 2024. Dan sekarang angka berapa? 24,4% berdasarkan SSGI tahun 2021, Survei Status Gizi Indonesia, angkanya 24,4%. Untuk kemudian nanti sudah-sudah bisa menunggu 14% di tahun 2024. Rencana aksi nasional sudah kita buat bersama dari tim pengarahnya dari Pak Mudoko. Dalam kali ini ada Pak Wakil Presiden di atasnya. Kemudian kita membuat rencana aksi nasional sudah kita buat. Dan kita sosialisasi seluruh Indonesia dan ada tim percepatannya sampai di daerah. Untuk mencegah stunting, salah satu upaya yang dilakukan yaitu pelayanan konsultasi pranikah pada pasangan muda. Seperti yang dilakukan Hendriana dan Nena Nurjana yang berencana menikah paling cepat Agustus 2022. Menurut Hendriana, beberapa pertanyaan diajukan bidan dalam konsultasi tersebut. Di antaranya tinggi badan hingga kebiasaan merokok. Ini konsultasi mau nikah ya? Apa aja sih yang diperiksa di sini? Ya, kesehatan sih terutamanya. Yang ditanyakan apa aja kekonsultasi? Tinggi badan, lingkar tangan dari istri, sama berat badan. Manfaatnya buat Anda apa dengan konsultasi ini? Ya, buat mencegah stunting sih. Sementara itu, calon istri Hendriana, Nena Nurjana, menyatakan dirinya diperiksa lingkar tangan, berat badan, hingga kadar HB pada darahnya. Terutamanya berapa, badan, berat badan. Berapa tadi apa di suntik? Diperiksa apa tadi? Di darah. Di darah, HP. Usahanya berapa tadi? 20. 20? Oke. Dengan konsultasi ini apa manfaatnya? Ya, persiapan nikah atau tidak? Persiapan nikah, ya. Tidak. Salah satu bidan desa, Tegut Tristanti, mengatakan calon pengantin harus mendaftarkan diri kepadanya untuk persiapan pernikahan. Salah satunya untuk mencegah stunting pada bayi yang akan dilahirkan pas janikah. Untuk persiapan hidupnya, jika nanti misalkan ditemukan ada masalah kendaraan, misalkan dari HP-nya rendah, atau lingkar lengan yang kurang dari 23, biasanya kita itu penyuluhan masalah gigi. Masupan giginya biar supaya hidupnya itu siap pada waktu nanti nikah, terus melahirkan anak, biar mencegah kejadiannya stunting pada bayi. Persiapannya berapa lama untuk konsultasi? Nah, kita biasanya 3 bulan sebelum pernikahan, ya Pak. Karena kalau misalkan ada kendala yang didapat, kita bisa memperbaiki. Berdasarkan penelitian pada 135 negara, pandemi COVID-19 berpengaruh besar pada pelayanan kontrasepsi, perawatan ibu hamil, serta gangguan gizi kronis. Pemerintah yakin target penurunan angka stunting tercapai seiring dengan melandainya kasus COVID-19.